Seorang kakek di Cirebon, Jawa Barat, tega melakukan tindakan asusila dan pencabulan terhadap kedua cucunya sejak tahun 2014 hingga tahun 2021 lalu. Kasus tersebut mulai masuk persidangan di mana terdakwa terancam hukuman 15 tahun. Kasus tindakan asusila dan pencabulan yang dilakukan oleh seorang kakek berinisial M berusia 57 tahun terhadap kedua cucu tirinya yang masih di bawah umur Rabu Siang mulai masuk ruang persidangan. Terdakwa menjalani sidang secara tertutup di pengadilan negeri Kabupaten Cirebon. Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon yang turun langsung dalam persidangan tersebut mengatakan terdakwa melakukan tindakan asusila dan pencabulan terhadap kedua cucunya sudah sejak tahun 2014 lalu hingga diketahui pada tahun 2021. Perbuatan bejat terdakwa kemudian diketahui orang tua korban yang langsung melaporkannya ke polisi. Terdakwa ini tinggal bersama dengan korban yang merupakan cucunya. Cucunya itu ada satu yang telah dilakukan pemerkosaan kemudian ada satu lagi yang dicabuli. Nah ini kegiatan itu dilakukan di rumahnya, dilakukan di kebunnya dan baru ulang kali sejak tahun 2014 sampai dengan Januari 2021. Usia korban apa? Usia korban pada saat itu 9 tahun. Bayangkan. Sampai? Ya kan? Sampai dengan umur sekitar 16 tahun ya, 7 tahun. Persidangan akan kembali dilanjutkan pada Rabu pekan depan dengan agenda memintai keterangan sejumlah saksi. Atas perbuatan bejatnya, terdakwa bisa terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Reza Nusantara TV melaporkan.